Yo what's up guys, pihak kabare, sehat-sehat kan? Kali ini, mimin mau ceritain film Jackie Chan lagi Dimana kali ini, om Jackie akan berusaha membersihkan nama baiknya dari tuduhan pembunuhan Penasaran kan aksi om Jackie seperti apa? Kalau begitu, let's go kita langsung ke filmnya Film diawali memperlihatkan sebuah rapat Dimana seorang inspektur polisi bernama Raymond Lee Menjelaskan kepada anak buahnya tentang misi yang akan mereka selidiki Yaitu pria bernama Chutu berusia hampir 50 tahun Yang memiliki klub malam, pedagang, sekaligus maklar perumahan Dan juga seorang gembong narkoba yang besar Semua bisnis dijalani Chutu asalkan menghasilkan uang Chutu memiliki orang-orang yang selalu di dekatnya Ada pengawal bernama Wing, beberapa anak buah Dan ada juga keponakannya yang bernama Danny Choo Dan otak di belakang bisnis Chutu yaitu John Ko Ada juga sekretarisnya yang bernama Salina Fong Dan target kepolisian kali ini adalah menangkap Chutu dan orang-orangnya Raymond juga menyampaikan sandi mereka untuk misi kali ini adalah operasi singa mengawum Inspektur Bill Chow menyuruh para anggota membuka amplop sesuai nama Untuk melihat instruksi masing-masing Dan film Police Story 1 pun dimulai Sin berpindah dimana memperlihatkan para polisi yang sudah siap dengan penyamaran mereka di sebuah daerah kumu dan padat penduduk Misi mereka menangkap Chutu dan menggagalkan transaksi narkoba Salah seorang anak buah Chutu melihat penyamaran itu sehingga terjadi baku tembak dan kejar-kejaran antara polisi dan anak buah Chutu Seorang perwira polisi bernama Chan Kakui berhasil menangkap Salina Fong Sedangkan Chutu melarikan diri dengan menaiki bus Kakui terus mengejar dengan berjalan kaki dan akhirnya Kakui pun berhasil menangkap Chutu Saat ditangkap Chutu ingin menyogok Kakui dengan memberinya uang Namun Kakui tidak tergiur Ia tetap melakukan tugasnya untuk menangkap Chutu Sin kemudian memperlihatkan Kakui yang ditegur oleh Inspektur Lee Karena misi mereka lepas kendali dan target utama hampir lepas Namun karena kemampuannya juga Kakui akhirnya tampil di media sebagai figur polisi teladan Sin berpindah dimana saat ini Inspektur Lee memberikan Kakui tugas untuk menjaga sekretaris Chutu Kepolisian tidak menjadikan Salina Fong sebagai tersangka Namun mereka ingin Salina bekerja sama dengan kepolisian untuk menjadi saksi dalam kasus Chutu Karena mereka tahu saksi sangat rentan terhadap bahaya Maka Kakui ditugaskan menjaga Salina selama 24 jam sampai Salina bersaksi di pengadilan Pengacara yang menemani Salina sekarang bertemu dengan Chutu Dan melaporkan bahwa Salina diminta kepolisian untuk menjadi saksi Chutu pun meminta pengacara itu untuk menelpon Dani kepenakannya untuk membereskan Salina Sin memperlihatkan dimana Kakui yang terus mengawal Salina Awalnya Salina bersikeras bahwa dirinya tidak butuh perlindungan Kakui pun memintarkan polisinya masuk ke apartemen Salina dan berpura-pura sebagai pembunuh Dan Kakui datang sebagai pahlawan untuk menolong Agar meyakinkan Salina bahwa dirinya dalam bahaya Cara itu berhasil karena sekarang Salina ketakutan dan minta dilindungi oleh Kakui Agar Salina lebih aman Kakui pun mengajak untuk pergi ke apartemennya Di tengah jalan mereka diserang oleh banyak orang Tapi Kakui berhasil mengalahkan semua suruhan Chutu Saat sampai di apartemen Kakui terkejut Karena ada pacarnya yang bernama Amei Juga teman-temannya yang memberikan surprise ulang tahun Namun Amei tidak kalah terkejut ketika melihat pacarnya itu datang dengan wanita lain Amei yang pergi segera disusul oleh teman Kakui Untuk menjelaskan siapa Salina Amei pun mengerti dengan situasi itu Namun ia kembali marah saat mendengar ucapan Kakui Yang menjelekannya di depan Salina Kakui yang terus berbicara dengan penuh kesombongan Langsung terdiam ketika tahu bahwa Amei dari tadi ada di sana Amei yang sakit hati langsung pergi dari situ Sementara itu saat Kakui mengejar Amei keluar apartemen Salina melihat sebuah foto Kakui bersama teman polisi Dan membuat Salina sadar bahwa serangan di apartemennya adalah sebuah tipuan Salina bersikap tidak tahu kalau dirinya ditipu Ia pun mulai berpura-pura merayu Kakui untuk menjebaknya Namun Salina diam-diam pergi saat Kakui tidur Saat pagi hari Kakui terkejut mendengar jam dan teleponnya berbunyi Hari itu adalah sidang pertama kasus Cutu Kakui mencari Salina namun hanya baju Salina yang ia dapat Kakui bergegas mengambil rekaman berisi suara Salina Tentang pengakuannya bekerja untuk Cutu Yang direkam di mobil saat perjalanan ke apartemen Kakui Sin berpindah dimana memperlihatkan suasana sidang kasus Cutu Saat sidang berlangsung mendengar kesaksian seorang polisi bernama Man Keterangannya malah meringankan Cutu Tidak lama kemudian Kakui datang dan melaporkan bahwa saksi telah kabur Petugas kemudian memanggil saksi penuntut yaitu Kakui Kakui sangat senang karena walaupun tadi malam mereka bertengkar Amei tetap datang untuk mendukungnya Kakui pun mulai menyampaikan kesaksiannya Pengacara Cutu terus memberi pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kesaksian Kakui Kakui merasa terintimidasi dengan pertanyaan dan pernyataan dari pengacara Cutu Saat hakim akan mengetuk palu, jaksa penuntut emu meminta penangguhan Karena saksi utama mereka tidak hadir Sedangkan pengacara Cutu meminta hakim untuk menutup kasus itu Karena tidak ada bukti yang kuat untuk menahan kliennya Kakui berdiri dan mengatakan dirinya memiliki bukti rekaman dari saksi mereka Pengadilan pun mulai mempersiapkan alat-alat untuk mendengar rekaman itu Saat kaset diputar, yang terdengar ialah suara Salina yang telah menjebak Kakui dengan rayuannya Seolah-olah mereka sedang melakukan... ya gitu deh Rekaman itu malah membuat Kakui sangat malu Ternyata Salina diam-diam telah mengganti rekaman itu Singkat cerita, akhirnya Cutu bisa dibebaskan dengan jaminan Scene berpindah dimana memperlihatkan Cutu yang melihat Kakui dalam acara polistori di TV Melihat wajah Kakui membuat amarannya naik dan ingin membalas dendam pada Kakui Pengacara Cutu datang dan menyampaikan bahwa beberapa barang Cutu masih belum dikembalikan selama masa penuntutan Termasuk paspor dan rekening Tak berapa lama, Salina kemudian menelpon Cutu memintanya untuk sabar dan tidak keluar untuk sementara Bahkan Cutu berencana agar Salina ke Eropa Karena Salina akan menjadi masalah yang besar bagi mereka Dhani mengusulkan untuk menggunakan polisi untuk membunuh Salina Tapi tiba-tiba polisi yang bernama Man yaitu saksi di pengadilan datang untuk meminta tambahan bayaran Ternyata Man telah dibayar untuk memberikan kesaksian palsu Cutu kemudian meminta bantuan Man untuk membunuh Kakui Scene kemudian berpindah dimana memperlihatkan Kakui yang menelpon informan bayarannya Yaitu Kim untuk mencari Salina Kim kemudian melaporkan bahwa dia mengetahui dimana Salina bersembunyi Dan mengatakan bahwa Salina akan dibunuh oleh anak buah Cutu Kakui pun mencatat alamat itu Padahal itu merupakan jebakan untuk Kakui dan ia tidak tahu Bahwa Kim sudah bekerja sama dengan Cutu Demi tugasnya Kakui kembali meninggalkan Amei Padahal hari itu rencana mereka akan makan bersama ibu Amei Walau kesal Amei tidak pernah lupa berpesan pada pacarnya untuk selalu berhati-hati Scene kemudian memperlihatkan Kakui yang sudah sampai di alamat sebuah villa yang diberikan oleh Kim Dengan cepat dan hati-hati Kakui berhasil masuk Di sana ia melihat Salina yang terikat Kakui segera beraksi untuk menolong dan saat dirinya dan Salina akan pergi Anak buah Cutu dengan cepat menyerangnya Tidak lama kemudian datang polisi Man dengan membawa pistolnya Kakui mengira Man datang sebagai rekan sesama polisi Namun Man malah mengarahkan pistol itu ke kepala Kakui Sementara itu anak buah Cutu segera memakai sarung tangan dan mengambil pistol dari tangan Kakui Kemudian mengarahkan ke kepala Kim Kim terkejut karena itu tidak sesuai perjanjian mereka Dan Ichu langsung menembak Kim menggunakan pistol milik Kakui Saat Kim terjatuh Kakui mengambil kesempatan itu untuk lari bersama Salina Dari atas gedung Kakui mendorong Salina ke kolam renang dan menyuruhnya kabur Sementara itu anak buah Cutu berhasil menangkap Kakui dan membiusnya Scene berpindah pada Inspektur Bill yang sedang berdebat dengan Inspektur Lee Bill sangat yakin kalau Kakui dijebak dan tidak mungkin menembak Kim Inspektur Lee tetap berpegang pada bukti yang ada bahwa Kakui menghilang bersama pistolnya Dan ditemukan peluru dari pistol milik Kakui Kakui terbangun dari pingsannya dan segera menghitung peluru yang ada di pistolnya Dengan sembunyi-sembunyi Kakui kemudian menelpon Amei dengan telpon umum Amei yang sudah mengerti dengan situasi Kakui menyuruh Kakui untuk menunggunya Amei pun datang menemui Kakui dengan membawa koran yang berisi berita tentang Kakui yang menembak rekannya Kim Kakui segera pergi menggunakan motor Amei dan datang ke kantor polisi Scene kemudian memperlihatkan Kakui yang masuk ke ruangan atasannya Ia langsung mengatakan dirinya tidak membunuh Kim Ia lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Namun karena bukti menunjukkan bahwa peluru di jesot Kim adalah milik Kakui Maka Inspektur Lee tetap memerintahkan Kakui untuk dibawa ke sel dan dituntut dengan pasal pembunuhan Saat akan diborgol Kakui berontak dan langsung mengarahkan pistolnya Ia terus mengatakan bahwa dirinya dijebak Kakui sangat marah karena Inspektur Lee tidak mempercayainya Kakui akhirnya mengeluarkan semua kekesalannya pada Inspektur Lee Dimana saat mereka mempertaruhkan nyawa dan menangkap penjahat Inspektur Lee hanya duduk di kursi empuk dan hanya bicara tentang prosedur Bahkan Inspektur Lee memberikan ide yang tidak bagus untuk melindungi saksi Kakui juga menyampaikan tentang ketidakadilan yang mereka terima selama ini Kakui kemudian menyandra Inspektur Lee dan Inspektur Bill meminta semua petugas untuk tetap tenang Sambil mendodongkan pistol Kakui meminta Inspektur Lee untuk mengemudi mobil Inspektur Bill mengarahkan agar anggotanya tidak mengikuti mobil itu Karena nyawa Inspektur Lee adalah taruhannya Sin kemudian berpindah dimana memperlihatkan di tengah jalan Kakui yang menyuruh Inspektur Lee keluar dari mobil Dengan tertundu Kakui mengatakan bahwa walaupun Inspektur Lee melawan Dirinya tidak mungkin menembak atasannya itu Inspektur Lee sebenarnya tahu akan hal itu Namun dirinya tidak tahu bagaimana cara untuk membantu Kakui Inspektur Lee berpesan setelah ia kembali secepatnya ia akan mengejar Kakui Kakui tidak akan membiarkan dirinya ditangkap oleh Inspektur Lee sebelum dirinya menangkap Chutu terlebih dahulu Inspektur Lee memberinya semangat dan berpesan agar Kakui harus berhati-hati Kini Kakui pun sudah siap dengan rencananya untuk melempukan anak buah Chatu Dan Kim pun memberitahu Kakui tempat Chatu berada Di sisi lain terlihat Salina yang pergi ke kantor Chutu yang ada di dalam mal Untuk mengundu data dari sistem komputer Chutu Saat Salina mulai mengundu alarm di ruangan Chutu pun berbunyi Yang menandakan seseorang telah mengambil data dari komputernya Chutu memberitakan anak buahnya untuk menangkap Salina Karena hanya Salina yang tahu passwordnya Sementara itu Kakui dan Amei yang dari siang sudah berdiri di depan pusat perbelanjaan Akhirnya melihat rombongan Chutu datang Chutu melihat Salina yang akan kabur dan membawa tas berisi dokumen-dokumen penting miliknya Ia pun langsung memberitakan anak buahnya untuk mengambil tas itu Sementara itu Kakui masuk ke dalam mal dan meminta Amei untuk menelpon Inspektur Bill Kakui berusaha menghalangi anak buah Chutu yang mengejar Salina Dan terjadilah perkelehan di dalam mal itu Kakui berhasil menemukan Salina dan membawanya lari Namun saat akan lari anak buah Chutu merampas tas dari Salina dan mereka mengeroyok Kakui Saat Kakui terlempar jatuh ke bawah mereka mengira Kakui mati Hingga akhirnya mereka terkejut ketika Kakui kembali mengejar mereka Kakui yang sendirian melawan anak buah Chutu akhirnya berhasil mengalahkan mereka Dhani yang membawa tas itu kemudian melemparkan ke lantai bawah mal Dan Chutu pun berlari untuk mengambil tas itu Kakui juga meneriaki Amei dari tangga Kakui pun meluncur ke lantai bawah dengan tiang lampu mal dan berhasil menangkap Chutu Inspektur Bill mencegah Kakui untuk menghakimi Chutu dengan tangannya Salina datang membuktikan bahwa Dhani yang telah membunuman dan bukti kejahatan transaksi narkoba ada di dalam tas Inspektur Lee memerintahkan anak buahnya untuk menutup jalan dan menangkap semua penjahat Kakui yang emosi perlahan melepaskan Chutu karena melihat Amei yang terluka Tiba-tiba pengacara Chutu datang dan mengatakan bahwa polisi telah melakukan pelanggaran Dengan mengancam orang yang tidak bersalah dengan senjata Dan dirinya akan menuntut pihak kepolisian atas penyerangan Penculikan dan perbuatan tidak menyenangkan Emosi Kakui kembali terpancing mendengar ucapan pengacara itu Dengan sekuat tenaga Kakui meninju semua orang jahat disitu Dengan berapi-api pun Kak Aku ingin melanjutkan pukulannya pada Chutu Namun teman-temannya menahan Dan film Polistory 1 pun selesai Gimana guys aksi Om Jackie kali ini? Silahkan komen di bawah ya Kalau kalian suka Mimin ceritain film Om Jackie lagi Nanti Mimin lanjutin film ini sampai habis Oke? Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya Dan kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi Itu berasal dari tindakanmu sendiri Dadah